Intro Ada Paltaku Tenaga listrik, batubara di krisis listrik Kebijakan pemerintah terhadap MRG Untuk rice cooker Pasti cas handphone Siis Lan Sia Sin Ni Bit Si Ai Raw O Terima kasih telah menonton! Biasa sih yang sehari-hari pasti cas handphone, itu yang pertama. Terus aku juga kadang kalau keramas kita pakai hair daeran, ya sehari-harinya. Terus nyalain TV, nyalain AC sih pasti ya. Untuk rice cooker, untuk mesin cuci, hair dryer, gitu. Yang aku tahu sih kalau energi listrik itu kan cabangnya dari PLN. Cuma dari PLN-nya itu pasti dia juga dapat dari PLTU-nya mereka dan PLTN-nya mereka. Ya umum ya dari PLN-nya. Dari PLN gitu. Terima kasih telah menonton! PLN-nya itu kalau kita lihat dari singkatannya pembangkit listrik tenaga uap. Di mana tenaganya adalah dari uap untuk menggerakkan turbin. Nah saya akan coba menyampaikan dari mana tenaga uap itu kita butuh, kita produksi. Tenaga uap itu kita produksi adalah dari sistem bahan bakar yang dimiliki oleh pembangkit tenaga uap tersebut. Bahan bakarnya adalah dari batu bara yang dipasok dari Kalimanta dan Bukit Asam. Terima kasih telah menonton! Saya akan mencoba mengumpamakan pembangkit PLTU itu secara sederhana. Jadi begini, ketika masyarakat tahu dengan ketel untuk perebus air, ketika air itu sudah mendidih, di mulut ketel itu akan mengeluarkan pressure. Pressure ya di sana. Nah jika pressure itu kita taruh baling-baling kertas, dia akan berputar. Dan seandainya di baling-baling kertas itu akan kita sambungkan dengan generator, itulah pembangkit listrik tenaga uap secara sederhana. Nah dengan sudah berputarnya si generator dengan kecepatan putaran 3000 RPM, dia sudah menghasilkan tenaga listrik. Jadi output dari putaran itu adalah listrik dari generator tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 kelihatan suram apalagi sekarang ini sedang musim kemarau, itu sangat-sangat terasa sekali dengan adanya dampak debu tersebut kalau kesehatan akhir-akhir kemarin ada anak-anak yang sakit pernafasan terus ya bukan anak-anak saja termasuk orang tua juga pembakaran batu bara akan mengeluarkan sukur kemudian juga NOX kemudian juga yang bahaya itu logam-logam berat seperti timbal kemudian merkuri kita tahu merkuri itu menyebabkan neurotoksik menyebabkan toksik pada sistem syaraf kerusakan sistem syaraf timbal juga masuk ke darah kita merusak berbagai organ kemudian ada arsenik logam arsenik juga partikel harus halus atau kita sebut dengan PM25 itu partikel yang sangat-sangat halus mereka itu bisa masuk ke dalam aliran pembuluh darah kita saking halus dan itu terbawa terbawa sangat-sangat jauh ke udara dampaknya memang akumulatif jadi semakin lama kita terpapar semakin banyak kita terpapar dampaknya akan semakin besar kita tidak bisa bicara waktu secara umum karena setiap individu pasti berbeda setiap di mana mereka lokasi tinggal itu berbeda tetapi kita bicara tentang potensi bahan-bahan kimia itu sendiri seperti merkuri itu yang seperti saya sudah sebutkan dia neurotoksik dia bisa menyebabkan kerusakan pada sistem syaraf timbal juga kerusakan pada organ-organ tubuh hati jadi bahan-bahan kimia ini tercampur dengan begitu banyak pelutan yang sudah kita terpapar setiap harinya menyebabkan potensi kita terkena stroke terkena penyakit jantung terkena penyakit penapasan semakin tinggi nah kalau terhadap masyarakat dampaknya pasti ada mungkin dampak di masyarakat emisi lingkungan nah untuk lingkungan ini lingkungan kita juga bekerja keras untuk memproteksi gas buang dari stek kita gas buang itu selalu kita proteksi apakah gas buang itu melebih ambang batas atau tidak nah itu dilakukan oleh bidang lingkungan nah semuanya itu dilakukan per periodik ada periodiknya per bulan dan ada per minggu semuanya tercatat dan semuanya itu juga kita laporkan ke pihak lingkungan oleh divisi lingkungan PLTU yang sudah sangat tua dan kotor yang sudah menciptakan begitu banyak korban dan akan terus menciptakan lebih banyak korban lagi harus ditutup kemudian pemerintah harus mulai harus ada rem terhadap pembangunan PLTU baru karena walaupun mereka menggunakan teknologi yang lebih baru berikutnya sudah menunjukkan bahwa tetap angka kematian mereka tetap akan mengeluarkan polutan-polutan seperti merkuri, sulfur, timbal itu polutan-polutan yang meracuni masyarakat itu akan tetap keluar dari PLTU-PLTU baru ini yang mencari-mari yang mencari-mari dulunya itu ikan itu banyak tapi setelah ada PLTU menangkap ikan susah nabur nabur jaring aja kalau dulunya kan di sini dekat-dekat sini aja udah banyak ikan sekarang makin jauh ikannya harapannya itu patuh yang di sebelah barat turur dikedepanin biar nggak terlalu abrasi sekarang kan operasi terus itu kalau nggak di kedepanin nanti sini habis gitu loh dulu kan di sana perahu lalunya nggak di sini jauh dari sini jauh 100 meter paling nggak karena kan udah mepet banget ke sana takutnya nanti habis loh udah datang ini ada PLTU ada untungnya ada ruginya untungnya PLTU selalu membantu nelayan ruginya tangkapan ikan berkurang ya nelayan sini ini cuma pengen PLTU itu ya sini dibikin dermagalah biar nelayan sini nggak susah mau berangkatnya manfaat PLTU itu besar sekali ya karena kalau kita lihat dari kos, dari kosnya PLTU itu lebih murah dari pembangkit lain artinya masyarakat maaf, berekonomi lemah itu bisa membeli listrik dengan yang dibangkit oleh PLTU Batubara nah kalau maafkan secara luasnya pastilah dia bisa berkapasitas besar, dan kalau pembangkit-pembangkit yang non Batubara itu kapasitasnya kecil-kecil, misalnya 100 MB tapi dengan Batubara bisa berkapasitas satu turbin itu sampai seribu kalau solusi ya harusnya ya dari pemerintah, dari perusahaan itu memperhatikan terutama ring satu lah, lingkungan lah lingkungannya, diutamakan ya harusnya banyak yang dikerjakan gitu loh terus dari segi kesehatan memang disini kadang PLTU yang mengadakan, katakanlah perubat gratis itu satu tahun sekali tapi menurut saya kurang kurang apa 6 bulan sekali apa berapa jadi untuk sejangka panjangnya kebijakan pemerintah yang sekarang sangat pro Batubara harus mulai dialihkan kepada energi terbarukan energi terbarukan tidak bisa hidup kalau dia tidak bisa berkompetisi dengan energi kotor yang murah ini jadi mereka harus disupport dengan regulasi yang sehingga mereka bisa bertumbuh selamat menikmati 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 You can use less This not only means using fewer electrical devices It also means using those you do have more efficiently Secondly, think about switching to a green energy supplier Or even generating your own electricity And finally, don't be afraid to push politicians and companies for change By voting for the greenest parties, signing petitions, writing to MPs And avoiding organisations that operate unsustainably You can create change Transcription by CastingWords